Intro Semangat pagi teman-teman, kembali lagi dengan saya Imam Saffi di Suhu Talk Program ini adalah program baru kerjasama antara satu asa untuk Indonesia dan juga Suhu TV Di sesi Suhu Talk ini kami akan menghadirkan pembicara-pembicara yang memang pengusaha yang bisa memberikan inspirasi tentu saja bagi teman-teman pelaku usaha Terus juga nanti teman-teman videonya akan kami bagi di dua tempat Video pertama akan kami tayangkan di channel satu asa untuk Indonesia Jadi pastikan teman-teman subscribe di sana Terus video kedua kami tayangkan di Suhu TV Jadi teman-teman juga agar dapat video fullnya dari setiap narasumber Teman-teman bisa subscribe ke Suhu TV juga Nah pada sesi ini, teman-teman pada episode ini saya kedatangan teman lama saya ini Namanya Mbak Lisa Pravita Apa kabar Mbak Lisa? Baik, Alhamdulillah masih maaf Alhamdulillah, kegiatan apa ini sibuk? Sekarang seperti biasa masih di Suratma Indonesia dan Ibu Rumah Tangga Jadi Mbak Lisa ini adalah salah satu perajin, perajin belaku usaha tepatnya Yang produknya sangat unik sekali, sangat etnik yaitu di Suratma, brandnya Suratma Indonesia Produknya mengangkat kain-kain etnik tradisional yang dia buat berbagai macam produk Seperti tas untuk, ya tas untuk gaya ataupun untuk traveler kalau gak salah Mbak Ravita Betul sekali Betul sekali Nah Mbak Ravita, Mbak Ravita, Mbak Lisa ya Apa aja Mbak Suratmi juga gak apa-apa Oh boleh Mbak Suratmi Mbak Suratmi ini dulu sempat ikut kelas bareng saya ya Benar, benar, benar Mbak Bawah saya Gila bikin kaya Iya gila bikin kaya sama Bang Betria Benar Jadi kali pertama kali sama beliau itu gitu Dan setelah ikut kelas itu Saya ikuti di perkembangannya itu semakin moncar aja bisnisnya Alhamdulillah Alhamdulillah Mbak Lisa bisa diceritain dong background Suratmi itu apa sih sebetulnya Suratmi, kalau dari arti namanya sendiri sih sebenarnya gak ada ya Dalam arti emang Suratmi itu kalau dulu cita-citanya adalah Kalau kita bikin brand itu yang gampang diingat sama orang lain Kalau mau nyebut yuk gampang aja Suratmi Jadi kita gak perlu lidahnya yang beripet yang macam-macam Satu mudah diingat, kemudian dua mudah dilafalkan Yang ketiga karena saya mengangkat wasteran nusantara Namanya harus Indonesia sekali Saya ambil nama Suratmi Mungkin karena orang Jawa ya Jadi saya taunya Suratmi Kalau saya orang Sumatera atau orang mana Namanya mungkin bisa pakai nama Sumatera Atau pakai nama Sulawesi Atau pakai nama karena saya orang Jawa Jadi saya yang ada di pikiran waktu itu adalah Suratmi Yang paling mudah Tapi percaya itu tidak brand Suratmi dengan ejaan lama itu ya Sowe Ratmi Itu secara kosa kata sebetulnya dalam brandnya kuat banget gitu Kuat dari sisi nama juga konsep nih jawanya dapet banget sebetulnya Itu sih kalau menurut saya ya kalau dari brand Suratminya sendiri Nah pertanyaan saya sebetulnya Kok bisa Mbak Lisa ini Mau ngangkat Suratmi dengan konsep bisnisnya kayak gitu Dari mana dapet ide untuk bisnis disitu? Kebetulan pertama itu idenya adalah kita suka terlebih dahulu Kita tertarik dengan hal itu Saya ada seorang fashion traveler yang saya idola sebetulnya Gak jauh beda juga sama Suratmi dia mengangkat Wastra Nusantara Cuman beliau ini adalah di pakaian Ada namanya Mbak Dian Urip Kalau Mbak Dian Urip nonton ini Kamu adalah inspirasiku Nah beliau ini memamerkan Wastra Nusantara Membawa Wastra Nusantara ke seluruh dunia Dengan caranya dia sendiri Dengan cara yang beda dari desainer-desainer yang saya lihat di Indonesia Dan itu membuat semangat tersendiri buat Suratmi Jadi bukan kita Otomatis kalau kita misalkan kita seneng musik ya Kita seneng musik, British dan sebagainya Otomatis kita ada arah ke situ Nah Suratmi ini juga Spiritnya ada di Mbak Dian Urip ini Dalam arti kita sebagai fans Oh seperti ini, seperti ini Hanya bedanya beliau adalah di pakaian saya lebih ke tas Tapi konsepnya sama-sama traveler Kemudian mengangkat Wastra Nusantara Itu gak jauh beda Aisih Jadi kalau teman-teman mau lihat produknya Dari produknya Mbak Lisa ini yang Suratmi Indonesia Teman-teman bisa lihat di mana Mbak? Di Instagram bisa Itu ada di suratmi.indonesia Suratmi.indonesia Atau di Facebook Kalau Facebooknya masih Facebook pribadi ya Itu di saya Di Lisa Pravita Nah kalau di Nanti kita bahas soal Facebook pribadi ini Beliau ini bisa mengoptimalkan Facebook Untuk masarin produknya Tapi nanti saya bahas di segmen kedua Tentu saja Nah Mbak Lisa Kalau gak salah Mbak Risa ini Sebelumnya Background ini ya Prajit juga ya Sebelumnya atau? Sebelumnya Pegawai swasta Pegawai swasta Keluar waktu? Iya keluar waktu itu Lebih kepada Kembali ke tugas sebagai burma tangga Tetapi sebelumnya Suratmi ini fokus Lebih fokus lagi Karena Waktu itu Suami saya resign Suami saya resign Dari pekerjaannya Kemudian Resign dalam kondisi yang Setengahnya masih Sedikit emosi ya Karena Ada idealisme-idealisme Tersendiri Yang Ingin kita capai Yang masih kita cita-citakan Dan Sebetulnya resign itu Sudah kita rencanakan Tetapi Gak nyangka Kalau ternyata Bekalan secepat ini Lebih cepat Lebih cepat dari yang kita duga Dan disitu Otomatis persiapan-persiapan kita Sebagai wira usaha itu Wira usahawan itu Masih sangat-sangat kurang Dan disitu Kita lebih Kepada Yus pokoknya Nyambut gawe Apa yang ada Apa yang kita bisa Salah satunya adalah Dengan jualan telur Karena waktu itu Saya pikir Gak ada cara lain Kayaknya telur itu Dibutuhin semua orang Dan Bisa dijual Di masyarakat yang Paling kecil Ibu rumah tangga Itu bisa Dan tetangga kanan kiri Kita ada Semua rumah tangga Butuh telur Benar Itu Gambaran paling sederhana Dan Yang bisa kita lakukan I see Nah kalau teman-teman Boleh tau nih Suaminya Mbak Lisa ini Lisa yang lupa Serus ya namanya Mbak Lisa ini Itu PNS Kok bisa gitu Seorang PNS Padahal Orang berloba-loba Orang berloba-loba Untuk Banyak yang PNS gitu ya Kok bisa Pada dasarnya Kita punya Kesamaan Visi Dan misi Dalam arti Kalau kita menjalani sesuatu Itu harus senang Harus enjoy Apapun pekerjaannya sebetulnya Bukan hanya PNS Kita bisa Pekerjaan Atau pegawai swasta Ada yang lainnya Kuncinya adalah Kita enjoy Kalau kita enjoy Kita senang Energi kita untuk Mengembangkan itu Besar Betul Nah Kalau kita udah gak senang Udah gak nyaman Daripada Ngabisin waktu Kita tambah tua Kita udah punya anak Disitu lama-lama Habis energi kita Satu habis energi Kedua Kayaknya wasting time Gitu loh Nah Terus Mulailah kita Membuka lembaran baru Dengan jualan telur Bukan telur yang besar Yang skala besar Tuh enggak Bener-bener yang kita Ngambil satu kotak Kita plastikin Kita cuci Ada yang amis Ada yang Kadang-kadang Kalau ingat yang dulu-dulu tuh Kok bisa ya Sambil nyuci telur Sambil Kok bisa kayak gini Tapi ya Sekarang kalau dibayangkan Indah ya Dulu kalau ngalami Perih ya Sekarang indah Terus kita menawarkan Dari toko Ke toko lain Ke rumah tangga Dan Dari beberapa kali penawaran Penolakannya pun juga Nice Banyak gitu kan Terus Ya Itu jadi Pelajaran yang So enak jadi PNS Atau jadi pengusaha Hmm Kalau Saya membandingkan PNS Enaknya ada Setiap bulan Saya aman Dalam arti Ketika kita tidak punya uang Oh masih ada Tanggal sekian Tanggal sekian Yang itu nanti akan ada Pemasukan Berapapun jumlahnya Itu Saya merasa Fix Ada gitu ya Fix ada Tenang Aman Meskipun Ada pengurangan-pengurangan lain Tetapi kalau pengusaha Kita harus pinter-pinter Jangan sampai nanti Pas gaji karyawan Ternyata uangnya buat apa Terus atau kita harus belanja Sekian-sekian Uangnya gak ada Dan itu Sampai sekarang masih Dalam arti Deg-deganya itu masih Masih Dan Tapi itu seru Eh itu Kalau boleh tahu Berapa tahun dari Posisi hari ini sebetulnya Kayaknya belum lama deh Ya atau sudah lama sebetulnya Posisi apanya Pesuami Resen Memutuskan untuk Resen dan Memutuskan untuk Bergerak usaha Suami Resen itu 2012 Oh 2012 Kemudian setelah itu Langsung jualan telur Itu sekitar Ya dua tahun lah Berarti belum Hitungannya belum lama ya Belum Nah dari jualan telur Kok bisa-bisanya Sampai ke Konsep surat mie nih Jauh banget Jauh banget kan Satu telur buat makan Satu untuk traveler gitu Memang kalau kita bayangkan Cukgu sekali perjalanannya Tapi ketika jualan telur itu Saya sebenarnya Nyambi juga Nyambi dalam arti Ada yang mau nikah Atau yang apa Saya coba masuk Butuh Apa gak Sepenir gitu Butuh sepenir gak Kebetulan waktu itu Tertolong sekali Karena Salah satu kerabat Dekat itu menikah Nah kemudian Tahu Kalau saya suka Ya buat-buat sesuatu gitu Kesempatan bagus kan Jadi Waktu itu memang Kita menawarkan diri Untuk Membuatkan souvenirnya Disitu saya mulai Sebar Nomor WhatsApp Nah disitu Itu mulai satu persatu Dan itu Sangat efektif Ya Gimana tuh cerita Dari Perjalanan dari Apa Craft Sehingga sampai Sampai ke Surat mie itu sendiri Padahal kan Ngomongin craft Sebetulnya Surat mie juga Craft juga sebetulnya Masuk ke Tapi dari Lompatan dari Craft hingga Surat konsep Surat mie yang sekarang Itu gimana Ngalir aja sebenarnya Ngalir aja Jadi Perbedaannya adalah Ketika Kita masih Ngerjain souvenir Itu masih ada Yang kurang gitu Istilahnya Kepuasan batinnya Itu masih belum ada Tapi ketika Kita disurat mie Kita bisa Berkehasil lebih Jauh lagi Kita bisa menggila Disitu Itu adalah Selesatu Kekuatan Justru yang kita bisa Tonjolkan di surat mie Itu adalah Kegilaannya yang Gak sama dengan Tas-tas yang lainnya Yang Sama-sama tas-tas Pasaran Nusantara Dan kalau gak salah Masih Surat mie ini punya Penggemar Atau penggilanya sendiri ya Surat mie Surat mie jurni Surat mie jurni Jadi setiap Pembeli surat mie Disebut Surat mie jurni Tidak semua Pembeli tas surat mie Disebut surat mie jurni Tetapi adalah Lebih kepada Penikmat Penikmat belum tentu Beli ya Kadang-kadang Ketika kita Membuat sesuatu Kemudian diaspresiasi Kita mendapat Anggapan yang baik Kemudian kita Membuka diskusi Tentang hal itu Itu sudah Surat mie jurni Belum tentu beli ya Kenapa disebut Surat mie jurni Surat mie jurni Gimana ya Lebih kepada Dekat aja Kadang kita Manggilnya Halo honey Halo jurni Itu gampangannya Seperti itu Lebih kepada Mengajak mereka Untuk bisa Sama-sama Menikmati Perjalanan dari Surat mie itu sendiri Jadi kita senang Pembeli juga senang Nah teman-teman Kalau melihat Dari perjalanan Mbak Lisa Dengan surat mie Indonesia nya Pertama kali Dengan kemapanan Pegawai Berdua-duanya Pegawai Dua-duanya Memutuskan untuk Krisen Itu sungguh Keputusan yang cukup Berat Nah Kalau Dari pengalaman Mbak Lisa ini Ada satu hal Yang sebetulnya Kalau mau Mutusin sebagai Seorang pengusaha Itu yang harus Dimiliki teman-teman Sikap mental Sikap mental Nah Kalau boleh Lebih di eksplor Mbak Sebetulnya Tips apa sih Yang bisa Mbak Lisa Bagikan ke Teman-teman Untuk Gak gampang nih Apalagi Mbak Lisa ini Dari posisi Nyaman banget Gitu Hingga pada akhirnya Nyaman-nyamanin Sebenernya I see Hingga pada akhirnya Bisa Keluar dari zona itu Yang pertama adalah Kita harus Jujur Kepada diri kita sendiri Kebutuhan kita apa Kemauan kita apa Kita pengen seperti apa Itu harus Paling jujur Yang Kita Inginkan Harus yang Sedalam hati Nah Kemudian Untuk Memulai usaha Otomatis Pertama Kita harus seneng I see Kita harus Enjoy disitu Kalau gak enjoy Ya Sepertinya Emang akan Buang waktu Dan yang kedua Adalah Ketekunan Atau konsistensi Karena Kadang Untuk pemula Itu Suka cepat Boseng Kenapa belum Menghasilkan Atau kenapa Belum begini Belum begitu Iya Itu memang Ya akan ada Pasang surutnya Kalau usaha Jadi Tetap konsisten Lakukan saja Apa yang kita bisa Tidak perlu yang Harus skala besar Dan sebagainya Mulai dari yang kecil Satu langkah Satu langkah Nanti Kalau orang Jawa Bilang Sopo tekun Mesti tekan Sopo tekun Mesti tekan Jadi Itu tadi Perjalanan Bisnis dari Suratmi Indonesia Teman-teman Dari mulai perjalanan Awal Hingga pada akhirnya Sedikit demi sedikit Si Suratmi Berkembang sampai sekarang Nah nanti Di segmen dua Teman-teman Saya akan mengulik Bagaimana sih Sebetulnya Strategi Mengembangkan Bisnis Suratmi Karena Mbak Lisa Ini punya cerita Yang sangat menarik Beliau ini Mengembangkan Suratmi Asal teman-teman Faham gitu ya Nanti Di ceritanya beliau Itu Pertama kali Bahkan sampai sekarang Itu mengoptimasi Yang namanya Akun Facebook Yang mungkin Gak semua orang Bisa gitu ya Nah kita akan bahas Di segmen kedua Pastikan Teman-teman Sudah subscribe Ke channelnya Suhu TV Karena segmen kedua Akan tayang di Suhu TV Ketemu lagi di segmen kedua Di Suhu TV Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax